Intro Halo selamat siang pemirsa Daya TV di rumah, apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Ganasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa dinia saya mau tanya nih siapa di antara Anda yang sering mengalami permasalahan saryawan? Nah umumnya saryawan ini dapat terjadi ketika dalam proses kita mengunyah bagian lidah atau dinding mulut kita ini tergigit. Kemudian juga bisa terjadi karena menggosok gigi yang mungkin terlalu kasar ya, biasanya ketabrak tuh sama sikat giginya. Nah pada banyak kasus saryawan ini sebenarnya bisa sembuh sendiri ya sekitar satu minggu. Namun Anda juga harus waspada jika saryawan ini tidak kunjung sembuh atau gak sembuh-sembuhnya sampai lebih dari dua minggu begitu. Kemudian saryawan ini muncul lebih dari dua dan dalam waktu yang bersamaan serta berulang. Karena mungkin saja ini merupakan gejala Anda terkena penyakit yang lebih serius seperti kanker atau juga mungkin penyakit autoimun. Nah di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih ya penyebab saryawan dan bagaimana sih cara mengatasinya. Nanti Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini caranya telepon kami di nomor telepon interaktif kami di 021-290-32644 atau bisa juga melalui akun media sosial kami di Instagram kirim direct message-nya di atduniasehat.itv. Nanti kita ngobrol dengan dokter ya, tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, saryawan atau dalam istilah medis disebut stomatitis aptosa adalah luka di dalam mulut yang menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Biasanya berbentuk oval dan bulat berwarna putih dengan tepiannya yang berwarna merah akibat peradangan. Saryawan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain daya tahan tubuh yang rendah, kebersihan mulut yang buruk, luka karamakanan dan minuman terlalu panas, stres, kondisi tubuh seperti adanya alergi dan infeksi, akibat menyikat gigi terlalu keras, serta kekurangan konsumsi buah dan vitamin C dan B. Pada umumnya, saryawan akan meredah dan hilang dalam waktu satu atau dua minggu. Namun, Anda perlu memeriksakan diri ketika saryawan tidak kunjung sembuh, diikuti dengan munculnya saryawan di lokasi lain dan melebar, karena hal tersebut bisa berujung pada kanker mulut. Iya, pemirsa tadi, sudah lihat sekilas sedikit ya, informasinya hari ini Dunia Sehat mau membahas mengenai penyebab dari saryawan dan bagaimana sih cara mengatasinya. Bagi Anda mungkin yang sering sekali, saryawan ya, karena biasanya kalau saryawan kan sulit ngomong, jadi susah ya kalau kita mau komunikasi juga. Ingin tanya-tanya langsung kepada dokter nih, kira-kira saryawan saya ini penyebabnya apa ya, bagaimana nih cara tips-tips mengatasinya. Nanti Anda bisa tanya langsung ke dokter, telepon kami di 021-290-32644, atau bisa juga kalau malu telepon ya, kirim direct message di Instagram kami di atduniasehat.itv. Kita langsung sampai dokter hari ini ya, sudah hadir di studio, dokter gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Roy Altarum. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Dunia Sehat ya dok ya, kita mau bahas mengenai bukan masalah gigi, tapi yang di dalam mulut juga masalah saryawan nih dokter. Saryawan ini sebenarnya apa nih dokter? Oke, saryawan itu sebetulnya bahasa medisnya adalah stomatitis, aptosa. Jadi stomatitis itu adalah mulut dan itis itu adalah peradangan. Jadi stomatitis adalah peradangan dalam rongga mulut yang bisa juga sakit dan merasa tidak nyaman. Oke, jadi ada radang di dalam rongga mulut begitu ya. Istilah medisnya stomatitis, tapi kita tahunya saryawan gitu dok ya. Penyebabnya apa nih kita bisa punya radang di rongga mulut kita? Ya, jadi penyebab pastinya sendiri tidak diketahui, tetapi banyak yang mempengaruhi yaitu misalnya faktor infeksi dan ada juga faktor non-infeksi. Kalau faktor infeksi itu bisa berasal dari infeksi kuman, bakteri, infeksi virus, kemudian infeksi jamur, dan faktor non-infeksinya sendiri misalnya seperti trauma mengikat gigi yang terlalu kencang, kemudian juga ada ketidakseimbangan hormonal, kemudian juga penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi daya tahan tubuh, seperti itu. Dan juga defisiensi nutrisi atau kurang nutrisi. Banyak juga ya ternyata ya, atau yang paling sering juga sengaja-sengaja kegigit biasanya. Jadi luka begitu, jadi radang begitu ya. Prinsipnya sama seperti radang-radang di tempat lain sebenarnya ya, bisa dari infeksi atau dari trauma tadi sebenarnya. Kalau infeksi ini dibagi-bagi lagi jadi dari virus, jamur, bakteri, atau seperti apa nih dok? Betul, jadi kalau biasanya infeksi yang sering kita lihat itu infeksi virus biasanya pada anak-anak, sering menyerang pada anak-anak misalnya virus herpes seperti itu. Jadi bentuknya adalah benjolan kecil di dekat bibir seperti itu, kemudian nantinya akan luka dan menjadi saryawan. Kemudian juga ada infeksi jamur yang biasanya di lidah pada bayi yang masih menyusui seperti itu. Dan pembersihannya kurang maksimal sehingga jamur tumbuh. Bisa ada di situ ya yang sering kena anak-anak karena imunnya tadi belum bagus begitu ya dok, makanya yang dari infeksi luar nih biasanya yang kena. Rentan. Berarti yang usia lanjut yang imunnya juga udah nggak bagus atau mereka yang punya masalah dengan imun bisa kena juga nih ya infeksi. Bisa juga karena saryawan tidak mengenal umur jadi dari bayi maupun orang sampai usia lanjut pun bisa terkena saryawan. Oke, tadi yang virus herpes ini dapetnya dari mana sih biasanya kenapa anak-anak kok bisa kena begitu dok? Iya, biasanya anak-anak virus ada di udara. Ada di daya tahan tubuh turun kemudian mulai menyerang dan tandanya adalah salah satunya ada bintik-bintik seperti itu. Biasanya kalau di anak-anak tuh namanya hand-foot mouth disease, jadi di sekitar bibir, di tangan, di kaki ada bintik-bintik seperti itu dan juga nantinya akan menjadi erosi krusta seperti itu dan lesi ya, luka lecet. Anak-anak juga sering makan-makan barang begitu ya, jadi memang rongga mulutnya juga jadi bisa rentan kena banyak infeksi begitu ya. Tadi dari sikat lidah yang nggak bersih, dari botol susunya juga bisa kena jamur ya dok ya? Iya, jadi jamur itu sebetulnya ada di dalam rongga mulut kita tetapi jumlahnya seimbang dan dia jika ada kondisi penyakit tertentu atau meminum obat-obat tertentu seperti antibiotik tanpa anjuran seperti itu yang sering minum antibiotik, maka kondisi jamurnya semakin meningkat. Hmm oke baik, ternyata memang karena mulut kita ini tadi banyak interaksi juga ya dengan makanan, bagi anak-anak tadi ada tangan, ada juga botol susu, ada sendoknya ya apalagi imunnya lagi rendar, sentan juga kena sariawan nih. Tapi tadi sariawan ada juga yang dari trauma ya dok ya, tapi nanti dibahasnya nih ya kalau yang dari trauma nih di posisi mana sih biasanya yang sering sariawan terus kan jenisnya ada macam-macam tuh ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada bentuk-bentuk gigi juga nanti ngobrol ya. Tapi jadah sebentar nih bagi anda mungkin yang penasaran ya, ingin tahu lebih lanjut lagi tadi kan kita bahas sariawannya di anak-anak nih banyaknya mungkin anda yang sudah dewasa, masih sering juga sariawan saya kenapa sih sebenarnya ya ingin tanya langsung ke dokter, bisa telefon langsung di 021-290-32644 atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami di atduniasehat.itv. Kita jadah sebentar ya, jangan kemana-mana, dunia sehat segera kembali. Dan kembali lagi di dunia sehat pemirsa hari ini kami sedang membahas mengenai penyebab sariawan dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi anda yang mungkin punya permasalahan serupa, ingin tanya langsung kepada dokter, ingin konsultasi langsung, bisa telfon kami di 021-290-32644 atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami di atduniasehat.itv. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, tadi kan kita sudah bahas mengenai sariawan ini sebenarnya peradangan mulut, bisa ada karena ada infeksi dan juga ada penyebab lain tadi seperti trauma. Biasanya lokasinya di mana aja sih dokter sariawan ini? Oke, jadi lokasinya bervariasi yang pasti di jaringan lunak di dalam mulut, seperti di pipi, di bibir, kemudian terkadang ada di gusi, di langit-langit, itu dasar mulut. Di lidah, semua bagian rongga mulut bisa kena nih ya dengan sariawan ya, itu lokasinya menentukan penyebabnya apa atau karena tadi bisa dari ketabrak sikat giginya begitu di mana atau seperti apa? Bisa juga lokasi menentukan karena misalnya sariawan yang pada lidah, karena lidah sering bergerak ke tempat misalnya tempat yang gigi tajam atau gigi ada yang patah, kemudian ada tambalan yang kasar biasanya. Kadang-kadang lidah sering menggesek-gesek seperti itu dan akhirnya jadi sariawan. Sebenarnya jadi awalnya dari luka itu kemudian jadi radang ini ya sebenarnya ya, yang pakai behel kayak saya ini juga sering pakai, sering ketusuk-tusuk, sering jadi sariawan juga ya. Dokter ada contohnya ya doknya? Seperti ini misalnya penggunaan behel salah satunya, jadi ada bracket yang tajam dan kemudian melukai bibir sehingga bibir itu terkadang muncul sariawan, sering muncul sariawan. Ini yang setiap kita luka bisa jadi sariawan atau mungkin juga luka sebenarnya nggak jadi sariawan juga dong? Sebetulnya sariawan ini terjadi karena salah satunya karena ada trauma juga, jadi ada faktor iritan, ada faktor yang melukai dari si mukosa tadi, tapi tergantung juga dengan daya tahan mukosanya. Iya, kemudian pasti menjadi luka, kemudian sariawannya ukurannya juga bermacam-macam. Bahas ukurannya deh kalau gitu ya doknya, ini ukurannya kan ada yang kecil, ada yang sampai gede begitu ya, ini perbedaannya dari keganasannya begitu atau jenisnya memang beda? Jenisnya mas sariawan itu bervariasi, jadi bentuknya pun bisa bulat, bisa oval, tidak beraturan seperti itu dan ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, kemudian ada yang kecil-kecil tapi berkelompok seperti itu seperti herpetiform gitu. Ini berarti membedakannya dari penyebabnya juga berarti dok ya? Iya. Kalau yang biasanya dari infeksi virus, bentuknya seperti apa dok? Bentuknya seperti kecil-kecil. Kecil-kecil tapi berkelompok. Kalau yang dari jamur? Biasanya kalau yang dari jamur, dia bisa di lidah lokasinya, kemudian ukurannya bisa besar, bisa kecil, seperti itu. Beda-beda juga tergantungnya. Kalau yang dari trauma, biasanya bentuknya seperti apa? Dari trauma, biasanya cekung dan cukup dalam, kemudian agak besar. Karena abis lecet begitu ya, biasanya juga pasti tergantung juga tuh karena traumanya seberapa besar ya, bagi igitnya kecil ya mungkin jadi kecil, bagi igitnya besar ya bisa jadi besar juga ya. Tapi yang kecil ini bisa jadi tambah parah jadi lebih besar nggak dokter? Biasanya saryawan itu sembuh sendiri, tapi kalau dia tidak sembuh-sembuh ukurannya tetap, tetapi tidak sembuh-sembuh maka kita harus periksa ke dokter untuk mengecek apakah ada faktor lain sampai dia tidak sembuh-sembuh. Biasanya saryawan ini mungkin ada gejala-gejala penyakit lain, bisa juga saryawan itu bertambah besar jika terkena gesekan itu terus-menerus. Oh betul, apalagi kalau tadi behel kan ya nggak bisa dikotak-atik tuh ya, kalau ke dokter ya sebulan sekali, ya kena lagi-kena lagi. Biasanya ada bahan untuk melapisi si behel ini supaya dia tidak tajam. Luka-luka terus gitu ya, yang kayak lilin itu ya dok, ya ditempelin jadi saya paham banget nih soalnya behel juga saya juga kenal saryawan ya biasanya. Nah dokter, kalau memang tadi dokter jelaskan saryawan ini kan berarti yang sering kena yang imunitasnya juga rendah gitu ya. Kalau di usia-usianya ada yang memang rentan juga kena saryawan nggak dong? Biasanya pada misalnya kalau mengenai masalah pubertas ya biasanya di anak-anak remaja, kemudian khususnya kebanyakan di wanita yang misalnya mau menstruasi seperti itu biasanya diawali tanda-tandanya dengan adanya saryawan. Oh, karena hubungan dengan hormon? Iya, hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon. Hormon yang tidak seimbang tuh bikin tadi jadi lebih sensitif, jadi bisa radang atau seperti apa sih? Betul, jadi salah satu hormon yang berfungsi untuk me-epitalisasi atau memperbaiki jaringan ini berkurang. Sehingga kemampuannya untuk memperbaiki diri menjadi berkurang dan jaringan mulut menjadi sensitif terhadap... Makanya yang hormonnya tidak seimbang misalnya lagi mau menstruasi, lagi mau sepuber atau yang... Ataupun yang wanita masa menopaus. Menopaus juga ya, pokoknya yang lagi hormonnya tidak seimbang bisa jadi rentan karena saryawan ya. Kalau tadi mereka yang ada penyakit autoimun ini juga bisa jadi sering saryawan ya dok? Iya, jadi autoimun itu kan proses kekebalan tubuh untuk menyerang penyakit atau melakukan fungsinya dengan benar. Ini terganggu ya sehingga akhirnya menyerang balik ke tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya menjadi rendah. Daya tahan tubuh rendah ini membuat rentan terhadap semua faktor iritasi itu ya. Itu di berbagai tempat deh tuh ya, sebenarnya juga bisa gampang rentan kena penyakit. Salah satunya kalau di rongga mulut ya ditandai banyak saryawan itu tadi ya. Oke baik, nanti ngomong lagi ya dok, ya kita jeda dulu lagi bagi Anda yang masih punya pertanyaan. Dari tadi sudah dikumpulin pertanyaannya, ingin saya langsung ke dokter. Setelah ini saya angkat ya di 021-290-3264. Atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami di atduniasehat.itv. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu untuk Anda, buah yang kaya kandungan vitamin E. Ini dia. Pemirsa dunia sehat, vitamin C merupakan salah satu vitamin penting yang dibutuhkan tubuh. Terutama dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel dalam tulang, gigi maupun kulit. Selain itu, vitamin C menjaga sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya sumber vitamin C adalah buah-buahan. Berikut ini buah yang kaya akan kandungan vitamin C. Jambu biji Kandungan vitamin C pada jambu biji lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan buah lainnya. Selain itu, memiliki fungsi dalam memelihara sistem kekebalan tubuh, merawat kulit dan jerawat, menurunkan kolesterol serta diare. Di samping itu, dalam buah ini terdapat serat yang dibutuhkan tubuh, di mana sebesar 25 gram untuk wanita, dan 38 gram pada laki-laki dalam sehari. Pepaya Dalam 100 gram, buah pepaya mengandung sekitar 9 kalori, 3 gram serat, serta 0,7 protein. Dengan konsumsi pepaya dapat membantu mencerahkan kulit dan memperkuat tulang Anda. Selain itu, kandungan antioksidannya juga baik dalam memelihara kecantikan kulit Anda. Kiwi Buah yang memiliki rasa asam, manis, dan menyegarkan ini mengandung vitamin C sebanyak 84 gram per buah. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam kiwi dapat membantu tubuh melawan infeksi dan radikal bebas dalam tubuh serta perlindungan DNA. Mangga Kandungan vitamin C dalam mangga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol buruk, meningkatkan kesehatan tubuh, mencegah infeksi, serta kesehatan kulit. Dalam buah ini memiliki kandungan vitamin C sebesar 29 miligram. Terima kasih pemirsa dan masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kami masih membahas mengenai penyebab dari saryawan dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin tanya langsung kepada dokter, ditunggu telponnya di 021-290-32644 atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami, di follow juga ya di at Dunia Sehat The ITV. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter tadi kan saryawan ini banyak penyebabnya nih, tapi kalau kita udah mau saryawan tuh bisa ada rasa gejala-gejala ya begitu nggak dok? Biasanya tanda-tandanya ada terasa perih atau ada benjolan biasanya yang mengganggu dan lama-lama ada lingkaran dan putih gitu. Itu kemudian perih. Itu kan ada yang luka jadi perih atau kenapa tuh dok? Ya biasanya kalau lukanya sudah ada cekungannya, kemudian kemerahan. Itu karena radang memang ya, jadinya jadi sakit begitu ya. Terkadang suka ada yang rasa terbakar, panas, itu wajar nggak sih dok? Ya biasanya harus dicek kembali ke dokter Gigi yang berkompeten untuk melihat apakah itu benar. Saryawan mungkin saryawan yang besar kemudian udah menjadi ulkus seperti itu, udah dalam sekali, penyembuhannya lama. Si saryawan ini berarti ada tahapan keganasannya begitu ya? Yang paling kita harus waspada itu boleh dijelaskan dari yang paling wajar-wajar bisa sembuh sendiri sampai yang kita harus waspada itu seperti apa tuh dok? Oke, terutama kalau yang saryawan biasanya bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau dia lama sekali dan tidak sembuh-sembuh dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian sempat sembuh kemudian berulang kembali di tempat yang sama. Dan disertai misalnya dengan rasa sakit atau perdarahan atau pembengkakan, biasanya kita curiga ada apa nih. Dan kita harus lakukan pengecekan langsung ke dokter Gigi yang berkompeten supaya bisa dilihat apa penyebabnya. Kemungkinannya apa sih dokter yang bisa terjadi begitu ya? Biasanya kita curiga ke arah keganasan atau kanker mulut seperti itu. Atau ada penyakit-penyakit tertentu seperti yang tadi penyakit autoimun misalnya HIV, AIDS, seperti itu. Itu bisa dideteksi sedini mungkin sehingga penanganannya bisa lebih cepat. Kanker mulut ternyata bisa kita lihat dari itu ya saryawan yang nggak kunjung sembuh begitu. Normalnya berapa lama sih saryawan ini mestinya sembuh sendiri dokter? Biasanya ada setiap orang berbeda-beda tergantung dari faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebabnya tidak dihilangkan ya pasti saryawan itu ada terus. Jadi ada yang sembuh dalam beberapa hari, ada yang sembuh sampai seminggu, dua minggu gitu. Bahkan ada yang berbulan-bulan baru sembuh. Karena tadi dari imunitas juga, bagaimana tadi masih kegesek terus atau enggak gitu ya ada hubungannya. Kalau tadi yang dari infeksi virus atau jangur itu bisa sembuh sendiri juga? Nah pastinya harus ada asupan obat-obatan yang membantu untuk mengatasi. Kecuali tadi yang dari trauma ya dok. Ini menjaga kebersihan mulut juga jadi faktor penting ya dok ya. Hubungannya apa nih dengan saryawan? Oke jadi kebersihan mulut kita ini artinya tidak ada karang gigi. Jadi karang gigi ini juga membuat gigi rentan infeksi bakteri. Karena karang gigi ini kan kotorannya yang menumpuk kemudian sulit dibersihkan awalnya seperti itu. Kemudian timbul plak dan akhirnya mengeras menjadi karang gigi. Nah ini biasanya menjadi faktor pencetus saryawan. Bakteri ada banyak di situ dan tadi melihat penyebabnya kan saryawan salah satunya infeksi bakteri juga. Oke jadi dari gigi yang banyak karang giginya bisa jadi rentan kena saryawan ya. Dokter ini ada contoh gigi sama bersihkan giginya. Boleh dibantu sebenarnya kita membersihkan gigi yang benar tuh yang seperti apa nih dokter? Jadi kalau membersihkan gigi itu tidak perlu dengan tekanan yang terlalu kencang. Karena dia akan melukai tidak hanya gigi tetapi gusi gitu. Dengan arah yang tepat misalnya seperti ini. Satu arah kemudian kalau dari merah ke putih dari gusi ke turun ke bawah. Gusi nya disikat juga sedikit? Sedikit. Jadi bulu sikat 45 derajat dengan seperti ini. Kemudian seperti ini. Satu arah gerakannya. Yang depan tuh ya. Kemudian ke depan. Ke bawah ke bawah. Minimal 20 kali. Bukan digosok-gosok begini ya. Mulai seperti ini karena akan melukai gusi juga. Yang bawah juga sama dong? Yang bawah juga sama. Jadi yang bawah itu dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian ada permukaan luar, permukaan dalam, juga permukaan kunyah. Nah yang digosok horizontal itu yang giginya ya permukaan atasnya. Lidahnya disikat juga dokter? Lidahnya ada pembersih khusus. Lidahnya pakai pembersih khusus? Sikat khusus lidah. Kalau pakai sikat gigi aja boleh nggak dokter? Asalkan bulunya lembut. Oke. Kalau kasar nanti juga luka juga ya. Kemudian sikat giginya tuh berapa lama sih dokter biasanya yang paling tepat? Dan kapan aja waktunya? Oke. Jadi sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur. Paginya setelah makan ya. Bukan sebelum makan sikat gigi dulu. Jadi setelah sarapan. Setelah sarapan kemudian berkumur air terlebih dahulu. Kemudian didiamkan selama 30 sampai 40 menit baru menyikat gigi. Kalau malam sebelum tidur. Sebelum tidur harus sehat gigi. Kita perlu pakai lerutan pembersih mulut begitu nggak sih dokter? Jadi sebetulnya boleh saja asal bahannya aman untuk mulut gitu. Tidak terlalu banyak kimianya. Kemudian jangan dipakai terlalu sering. Ada yang pakai alkohol juga kadang itu bikin yang lagi saryawan malah jadi terlalu sakit ya dokter. Menjadi pri, panas. Tapi kalau kita lagi saryawan boleh nggak sih pakai larutan pembersih mulut? Pembersih mulut. Biasanya yang non-alkohol. Jadi kalau yang alkohol akan membuat tadi rasa perih dan saryawan malah parah. Jadi parah. Sembuh-sembuh. Iya. Tapi ada juga yang cairan larutan pembersihnya justru-khusus buat yang kalau kita lagi saryawan ya dokter. Iya. Ada juga yang bentuknya jadi obat saryawan ini untuk mengatasi keluhan sakitnya saja. Tetapi biasanya berupa obat kumur atau obat oles pasta. Nanti ngobrol lagi pengobatannya. Nanti kita dalami lagi seperti apa ya dok ya. Sama tadi kan ada dari asuman makanan juga ada pengaruhnya ya. Nanti kita ngobrol nih asuman makanan seperti apa sih yang bisa bikin kita saryawan yang kayak apa yang harus dihindari ya dok ya. Tapi jeda kembali nih bagi anda yang masih ingin tanya, punya pertanyaan ingin tanya langsung kepada dokter masih ditunggu loh. Di 021-290-32644 atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami di at duniasehat.itv. Kita jeda kembali ya. Tapi sebelumnya saya punya info sehat dulu untuk anda. Kebiasaan yang bisa merosak rongga mulut. Ini dia. Pemirsa dunia sehat, setiap orang mendambahkan rongga mulut yang bersih dan sehat. Namun faktanya, banyak orang yang mengabaikan kesehatan dan kebersihan gigi dan rongga mulut. Berikut ini kebiasaan yang bisa merusak kesehatan dan kebersihan mulut. Malas menggosok gigi secara teratur. Anjuran menyikat gigi yang benar dilakukan pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Seringkali diabaikan. Hal ini tentu berdampak pada keadaan rongga mulut yang dalam keadaan tidak bersih. Hal ini bisa menyebabkan gigi berlubang. Sikat gigi yang kasar dan kaku. Banyak orang berpikir semakin keras sikat gigi, semakin baik untuk membersihkan gigi. Namun hal ini salah. Sikat gigi terlalu kaku dan kasar justru mengikis permukaan gigi dan meningkatkan sensitivitas gigi, sehingga bisa melukai gusi. Makan makanan manis. Makanan dan minuman manis akan meningkatkan pembentukan asam di rongga mulut. Dan hal ini menunjang peningkatan pertumbuhan bakteri, sehingga terbentuknya pelak gigi dan gigi berlubang. Mengunyah es. Mengunyah es beresiko membuat gigi retak. Selain itu, pecahan esnya bisa mengiritasi gusi Anda. Menurut penelitian, tekanan dan perubahan suhu yang cepat membuat enamel gigi stres dan retak. Jangan abaikan retakan tersebut karena bisa merusak pulpa dan saraf gigi yang menimbulkan infeksi. Minum kopi dan kafein. Zet asam dalam kopi dapat membuat gigi berwarna kuning. Tentu kebiasaan ini bisa mengurangi produksi air liur yang bisa membantu membersihkan rongga mulut. Merokok. Merokok menyebabkan kerusakan jangka panjang pada rongga mulut. Hal ini memicu noda pada gigi dan bawah mulut. Merokok juga lebih rentan meningkatkan resiko terjadinya kanker rongga mulut. Menjadikan gigi sebagai alat. Tanpa sadar, Anda pasti sering menggunakan mulut dan gigi untuk memotong, merobek, dan membuka benda. Kebiasaan ini beresiko melemahkan akar gigi karena tekanan berat bahkan menyebabkan rahang kronis. Terima kasih. Nah dokter, tadi kan kita mau tanya mengenai asupan makanan. Ada yang kirim direct message tadi di Instagram. Pertanyaannya lumayan berkaitan ya. Dari Admiral Dawiah. Ini pertanyaannya, suaminya ini sebenarnya jarang merokok. Tapi ketika merokok, ini dia bisa langsung saryawan. Apakah ini penyebabnya dari rokoknya? Atau mungkin penyebabnya dari kurang makan sayur? Karena biasanya satu minggu begitu kira-kira saryawannya. Ini ada hubungannya nggak sih dokter? Betul, ada hubungannya antara rokok dengan juga asupan tadi dengan saryawan. Jadi dengan kondisi mulut yang merokok itu artinya kondisi mulut cenderung kering. Kemudian tidak ada lubrikan ya, sehingga rentan sekali mukosa mulut ini tergesek dan jadi luka. Kemudian juga dari asupan tadi, kalau merokok pasti asupan sayurnya kurang. Dan nutrisinya pun kurang. Itu juga bisa menjadi penyebab saryawan. Jadi saryawan ya, makanan-makanan apa sih dokter yang bisa baik ya untuk mengatasi tadi si saryawan? Oke, biasanya makanan-makanan yang baik untuk mengatasi saryawan itu pastinya cukup vitamin. Biasanya dikaitkan dengan vitamin C, vitamin B12, kemudian ada set besinya. Seperti itu dan juga contohnya juga buah-buahan yang merangsang air liur. Misalnya jeruk, sesuatu yang asem, seperti itu. Jadi membuat air liur ini menjadi banyak, membasahi, kemudian self-pleansing-nya juga menjadi lebih baik. Oke, jadi sebenarnya buah-buah yang seperti jeruk itu selain dari vitamin C-nya, juga dia merangsang air liur sehingga dia bisa membantu penyembuhan saryawan. Oh, baru tahu nih saya. Semoga menjawab ya, berarti ya Nurul ya. Kalau bisa ya suaminya jangan disuruh merokok lagi supaya nggak saryawan, karena banyak juga efek negatif ya untuk kesehatannya. Dan tadi bisa diperbanyak ya asupan buah-buahannya yang tinggi vitamin C atau yang merangsang air liur tadi ya. Semoga menjawab ya. Kita langsung angkat telpon ya doknya, sudah ada yang mau tolong langsung kita sampaikan dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang ibu. Dengan ibu siapa di mana bu? Halo, selamat siang bu. Saya dari Medan. Dari Medan. Ibu Eli di Medan ya. Ibu Eli boleh dikecilkan selalu mengelevisinya. Kita ngobrolnya via telepon aja ya. Iya. Iya, silakan pertanyaannya nih ke dokter. Iya, pertanyaan saya dokter. Saya berumur 42 tahun. Sering seriawan bolak-balik. Jadi, pernah saya berobat ke dokter. Dibilangnya jamur, infeksi jamur. Jadi, dikasih obat antibiotik, cipropyloksasin sama obat kumurnya. Sama menghilangkan rasa sakit. Sudah habis itu, sumbuh kira-kira 10 hari. Udah gitu, bolak-balik sering. Jadi, saya beli lagi obat itu. Rupanya, bolak-balik lagi kumat. Akhirnya, saya berobat lagi ke dokter lain. Dikasih obat jamur, kandistatin, bu. Kandistatin. Tapi, sering saya bolak-balik gitu. Cuma, saya perhatikan makanan saya. Apa penyebabnya gitu. Baru ada kadang, kalau saya makan makanan di luar. Perasaan mulut saya ini panas. Perasaan terbakar lidahnya gitu dok. Jadi, mungkin saya alergi penyedak atau ikan laut. Itu pikiran saya. Jadi, karena tadi saya dengar kata ibu ada tidak kesimbangan hormon. Apakah saya ini alergi makanan atau hormon saya yang tidak seimbang gitu dok. Memang saya sudah lama ini bolak-balik dulu karena mau haid juga datang kadang gitu. Terima kasih dokter. Jadi, saya perlu jawab. Sebentar ya, ibu Elia. Ya, dokter mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita tutup aja teleponnya. Jadi, ibu Elia ini usia 42 tahun ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kebiasaan makan di luarnya makan apa? Makannya, misalnya kalau beli ayam penyek gitu yang pakai sambal belacang. Pedas ya? Pedas. Makan lontong nanti kan pasti pakai penyedap. Ibu memang ada riwayat alergi? Sudah pernah dicek ke dokter? Tidak pernah saya cek doang. Dan saya tidak tahu juga ke dokter mananya. Cek ini aja gitu. Oke, baik. Sudah cukup dokter. Kita tutup dulu ya. Terima kasih telponnya ibu Elia. Baik, ibu Elia ini usia 42 tahun. Sering sihalis hariawan. Kalau diagnosis dokternya sih infeksi jamur. Tapi ini sudah bolak-balik masih sakit terus. Terutama kalau abis jajan di luar, makan makanan dengan penyedap, tadi pedas, jadi ada rasa panas di mulut. Ini ada hubungannya dengan ketidaksimbangan hormon tadi di usia 42 tahun mungkin sudah masuk raminopos. Atau mungkin tadi pertanyaannya dari alergi justru bisa jadi saryawan dokter. Keduanya memang berkaitan. Jadi ketidaksimbangan hormon dan juga reaksi alergi juga bisa menimbulkan saryawan yang terus-menerusnya. Misalnya, misalkan ibu harus melakukan mengecekan dulu. Apakah ada riwayat alergi dan sebagainya. Kemudian dilihat dulu kondisi dalam mulutnya. Apakah memang ada yang menyebabkan jamur itu mudah menempel. Misalnya di lidah yang mungkin pembersihannya kurang optimal. Penyebab-penyebab bisa kena infeksi jamur itu apa saja sih dokter? Biasanya yang infeksi jamur itu pada tempat-tempat yang pastinya lembab ya. Biasanya permukaan lidah yang cenderung ada kasar, tampak kasar kemudian jarang disikat, dibersihkan. Jadi mungkin bisa coba dibersihkan lidahnya begitu. Ada alat khususnya ya dokter? Ada alat khususnya untuk membersihkan. Karena kalau dengan obat hanya dia mengurangi keluhannya saja, keluhan sakitnya saja. Tetapi tidak mengatasi penyebab si jamur tadi. Tadi kenaikan si jamur terus? Iya. Kalau dari karang gigi bisa saja? Karang gigi juga harus dibersihkan. Jadi harus dilihat semua faktor-faktor yang menimbulkan si jamur tadi. Jadi misalnya yang sudah dibersihkan, kemudian karang gigi yang harus dibersihkan. Gigi yang ada yang tajam, kemudian harus ditambah supaya tidak melukai. Karena memang banyak faktor tadi ya. Banyak faktor. Jamurnya bisa ada di sikat gigi nggak dokter? Jamur kalau penyimpanannya memang tidak higienis, dia pasti ada. Jadi harus... Kita berapa lama sekali harus ganti sikat gigi dokter? Jadi kita selain penyimpanannya higienis, kita lihat jika bulu sikatnya sudah rusak, mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan, nah itu sudah harus diganti. Oke, 1 bulan sekali harus ganti sikat gigi juga karena mungkin aja jamur dari situ ya dok ya. Yang benar nih penyimpan sikat gigi itu harus ada tutupnya gitu atau seperti apa sih dokter? Sebetulnya tidak tertutup perapat sekali, tapi ya ada tertutup kemudian dikeringkan seperti itu. Oh harus terbalik berarti ya? Dibilas setelah sikat gigi, dibilas dengan air alir. Kemudian bisa juga dengan air yang matang, seperti itu air hangat. Kemudian ditutup, disimpan. Lebih seril ya, dan sering-sering diganti ya karena kadang kita nggak peduli tuh ya dipakai, terus padahal mungkin udah nggak punya fungsi yang sebaik seperti awal begitu ya. Jadi sedikit mengenai alerginya, kita bisa tes alergi di mana sih dok? Iya, biasanya tes alergi itu bisa dilakukan di rumah sakit-rumah sakit. Jadi untuk mengecek apakah... Betul ada alergi atau enggak ya? Alergi. Bisa dicek mungkin dari riwayat keluarganya, biasanya alergi asyik netik ya. Kalau dari keluarga ada yang alergi, memang curiga bisa pergi tes aja supaya lebih jelas begitu ya. Iya. Semoga menjawab ya Ibu Elia, tadi banyak tipsnya dari dokter, dari penyimpanan sikat gigi, dari dicek kenapa sih ada infeksi jamurnya, diketahui penyebabnya supaya nggak berulang terus. Dan kalau memang curiga tadi ada alergi, bisa dicek di rumah sakit-rumah sakit supaya ketahuan alergi apa. Jadi bisa dihindari ya tadi yang bisa menyebabkan sarihawan karena mungkin dari alerginya. Semoga menjawab ya Ibu Elia, nanti kita terima telepon lagi tapi kita jeda sebentar ya dok ya. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 021-290-32644. Atau bisa juga kirim direct message di Instagram kami di at duniasehat.itv. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada tips kesehatan untuk Anda tips meredakan nyeri saat sarihawan. Tips kesehatan, meredakan nyeri saat sarihawan. Gunakan es batu, cukup gosokkan es batu dengan hati-hati pada sarihawan. Cengkeh, dengan menggunya cengkeh zatnya membantu meredakan sakit. Air garam, Anda bisa mencoba berkumur dengan air garam. Banyak minum air putih. Jangan menyentuh sarihawan, karena memicu infeksi menyebar ke tempat lainnya. Konsumsi sayuran dan buah-buahan dengan kandungan vitamin C, B, dan zat besi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di dunia sehat hari ini kami masih membahas mengenai penyebab sarihawan dan bagaimana cara mengatasinya. Masih ditunggu telponnya dan juga direct message-nya di Instagram kami. Kita langsung lanjut lagi ngobrol ya dengan Dr. Elsa Adisti dari Rumah Sakit Roya Altaruma. Sudah ada yang kirim merek message lagi, Dr. ini dari Ed Kampung Ilmuwan. Ini pertanyaannya, kalau kita lagi sarihawan, apakah harus pantang air dingin atau justru air hangat ini bagus nggak untuk sarihawan sebenarnya? Ada hubungannya nggak, dokter? Jadi, biasanya untuk sarihawan yang terasa perih, seperti itu, biasanya untuk menguranginya dengan berkumur air dingin. Supaya tidak terlalu terasa. Karena kayak dikompres gitu. Iya, seperti dikompres karena peradangannya. Kalau dengan air panas, misalnya lebih merangsang. Malah juga ditambah lagi gitu ya. Tapi nggak ada yang dilarang ya. Memang suhunya ini untuk meredakan aja begitu ya. Tapi nggak ada yang lebih memperparah. Tapi ya tergantung nyamannya masing-masing aja begitu. Semoga menjawab ya. Masih ditunggu telponnya ya, dokter. Kalau sarihawan ini kita pergi ke dokter, biasanya ada pengobatan seperti apa sih, dok? Ada yang pergi ke dokter nggak sih kalau sarihawan? Ada juga yang sarihawannya biasanya cukup mengganggu. Dia yang seperti itu berulang-ulang. Kemudian berulang-ulang, kemudian besar, nggak sembuh-sembuh. Nah itu biasanya harus dilihat lagi penyebabnya apa. Jika semua sudah dilakukan perawatan atau pembersihan sudah maksimal. Kemudian tidak ada gigi yang tajam seperti itu ya. Kemudian kita cek apakah ada riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah ada penyakit seperti diabetes atau yang lainnya. Jadi yang berkaitan dengan penyebab munculnya sering sarihawan. Kalau tadi yang infeksi jamur dan juga virus itu harus minum antibiotik begitu atau seperti apa dok? Jadi kalau memang penyebabnya adalah itu terkadang kita berikan anti jamur. Tapi harus disertai juga dengan pembersihan yang maksimal. Oke baik. Kita tahan lagi, kita angkat alpon ya doknya. Kita sapa. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang ibu. Ibu siapa di mana, bu? Selamat siang. Dengan ibu Ria di Jakarta. Ibu Ria di Jakarta. Mau tanya apa nih ibu Ria? Maaf, pertanyaan dong. Setelah kita cekat gigi, perlu tidak kita kumur-kumur dengan obat antiseptik untuk mengharum mulut itu? Itu perlu atau tidak? Terima kasih. Itu aja ya. Baik, langsung coba dijawab ya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Boleh kita ulang lagi dokter? Perlu atau tidak sih kita menggunakan obat kumur begitu ya setelah kita cekat gigi? Oke, jadi penggunaan obat kumur harus sebijak mungkin, lebih baik sesuai dengan aturan pakaiannya. Dan kalau obat kumur antiseptik ini memang tidak kita sarankan pemakaian setiap harinya. Karena dalam rungga mulut kita itu ada jutaan bakteri, yaitu bakteri yang menguntungkan dan juga bakteri yang merugikan. Dan obat kumur antiseptik ini membunuh semua bakteri itu. Sehingga yang terjadi biasanya malah jamur. Malah jadi muncul karena enggak ada bakteri baik itu ya. Sama kayak pencernaan, begitu ya. Sebenarnya ada bakteri-bakteri baik yang tubuh kita itu sudah hasilkan. Dan penting. Penting juga ya. Jadi jangan dibuang semua. Kapan sih kita harus menggunakan obat kumurnya berarti kapan? Biasanya tidak setiap hari. Jadi misalkan seminggu dua kali. Itu untuk buang yang jahatnya aja gitu ya. Tapi yang baik-baiknya ya tetap harus ada juga. Jadi jangan setiap hari dibuang. Itu seminggu dua kali begitu, pagi dan malam itu sekali aja? Iya, sesuai dengan obat kumurnya, aturan pakaiannya. Abis kumur, obat kumur itu harus kumur air biasa lagi atau seperti apa sih dok? Biasanya dinetralkan berkumur lagi dengan air biasa. Jadi sebenarnya fungsinya si obat kumurnya bukan untuk mengharumkan mulut begitu. Bukan ya dok. Tadi kan ibunya juga sempat bilang untuk mengharumkan mulut. Sebenarnya bukan ya, tapi untuk membersihkan seluruh longga mulut karena tadi antiseptik itu. Jadi jangan digunakan sering-sering kan? Bukan untuk kewangi mulut begitu ya. Kalau ingin bau mulutnya lebih baik ya harus dijaga justru kebersihan giginya ya. Semoga menjawab ya ibu ya. Kita ada direct message nih ya dari Ed Anggita. Ini katanya dia sering kegigit, lalu timbul sehariawan kemudian. Ini bagaimana nih dokter? Apa harus karena dari sensitif giginya atau memang dia makannya harus lebih hati-hati? Itu seperti apa nih dokter? Jadi biasanya sering kegigit ini di cek dulu apakah ada susunan gigi yang dinyatakan atau gigitnya memang tidak sesuai, memang oklusi ya. Jadi perlu penggunaan bracket untuk merapikan biasanya. Itu bisa jadi salah satu solusi ya. Karena memang gigitan kan gigi harus ketemu tuh atas bawah ya. Mungkin kalau memang ada yang iksel dalam atau apa. Keluar dari jalurnya, tergigit, jaringan lunaknya, bibirnya. Oke baik, semoga menjawab ya. Memang kalau kita makan juga harus hati-hati. Katanya kalau lagi makan gak boleh ngomongin orang, sudah ya gak kegigit di lidahnya begitu ya dok ya. Kalau tadi memang ada obat-obat juga yang suka dijual bebas untuk sariawan ya itu boleh digunakan gak sih dokter? Harus dikonsultasikan dahulu ke dokter giginya karena kita harus tahu kandungannya. Jika bahan kimianya biasanya tidak sesuai, kadang menimbulkan iritasi. Oke baik, semoga menjawab ya berarti ya. Ada lagi dari Atta Gus Maholana. Nah ini pertanyaannya dia juga sering sariawan setiap minggu di lidah dan juga di bibir. Ada dua sampai tiga buah kemudian lokasinya. Tapi dia bukan perokok nih dokter. Ini harus diberitakan lebih lanjut atau seperti apa? Iya, harus dicek penyebabnya. Jika sudah diatasi penyebabnya, maka harusnya sariawan ini bisa sembuh sendiri. Oke, jadi memang kalau sudah tadi berulang setiap minggu selalu sariawan ya harus diperiksakan begitu ya. Karena tadi hati-hati komplikasi atau yang bisa lebih berbahaya perlu disebutkan lagi gak dokter? Apa sih kalau sariawan ini gak sembuh-sembuh? Kemudian disertai dengan pembengkakan, pendarahan, bahkan rasa sakit seperti itu atau bertambah besar. Nah perlu dicek apa penyebabnya. Kemungkinannya tadi bisa kemulut. Kemungkinannya bisa kemulut atau ada penyakit-penyakit lain, sistem lain. Jadi, autoimun atau HIV tadi juga bisa ya. Jadi memang dari mulut dan gigi kita ternyata bisa jadi gejala-gejala tersendiri. Ini dokter, apakah kita sudah sehat atau belum, apakah gigi kita sudah bersih atau belum. Dari sariawan ini bisa jadi deteksi nih ya. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Terakhir dokter-dokter sudah mau habis nih. Ada tips dan saran gak terkait dengan bagaimana mengatasi sariawan? Jadi semua permasalahan dalam rongga mulut, baik itu di jaringan keras maupun di jaringan lunak seperti contohnya sariawan tadi, harus segera diperiksakan ke dokter gigi untuk dicek dulu apa penyebabnya dan diatasi sehingga masalahnya lebih cepat diatasi. Misalnya sariawan yang gak sembuh-sembuh, kemudian ada kecurigaan tertentu, mengarah ke keganasan seperti itu. Jadi memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Juga kebersihan mulut perlu dijaga untuk mempertahankan kondisi mulut yang sehat. Oke, memang jadi selain kebersihan mulutnya, rongga giginya, nutrisi makanan, alat-alat makan, alat-alat sikat gigi, itu tadi juga jadi penting ya. Jangan lupa untuk sering ganti sikat gigi, itu tadi juga jadi catatan penting karena bisa jadi sarang jamur juga ternyata ya. Semoga jadi informasi berguna bagi Anda ya. Terima kasih dokter ya, hari ini kita sudah bahas banyak nih mengenai masalah sariawan. Semoga jadi banyak yang lebih sadar, jaga kesehatan mulut. Karena kalau sudah sariawan, susah ngomong ya, jadi susah kalau kita mau aktivitas. Semoga bisa jadi informasi berguna. Kepan-kepan datang lagi ya dok ya di dunia sehat ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa dunia sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini, sudah telepon, sudah kirim direct message. Jangan lupa di follow ya Instagram kami ya. Dan juga ditunggu kritik dan sarannya di SMS kami di 0889 805 ribu. Atau mungkin juga di Facebook kami di dunia sehat.itv. Anda bisa lihat-lihat tuh topik-topik di dunia sehat yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Anda ketinggalan nggak nonton. Bisa lihat di Facebook kami atau ditunggu juga kritik dan saran. Atau mungkin di follow ya di Instagram kami di atduniasehat.itv. Saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih dok. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.